Kali ini Bang Sobat nih lagi kepikiran pengen bikin cemilan ya Ini cemilan jadi cemilan yang enak layak untuk dijual dan cocok untuk dimakan berbagai macam kalangan Langsung aja kita akan buat ya disini ada tepung ya yang akan kita buat jadi adonan Ini tepung terigu terigu biasa ya kita akan campur dengan gula halus Kalau nggak punya gula halus pakai gula pasir bisa Yang penting gula yang ada rasa-rasa manisnya sob Terus kita campur aja lagi dengan panili bubuk Karena disini kita pakai telur Terus kita masukin susu cair Kita aduk dikit demi sedikit Mulai dari nol ya Yaitu Pertamina Mulai dari tengah Supaya adonannya ini tidak bergerindil-gerindil Oke kita masukin semua Masukin juga telur Satu butir Kita aduk Terakhir kita kasih minyak goreng Biar lembut Nah adonan ini perlu kita istirahatin ya Selama 15 menit sampai 30 menit ini oke ya Makin lama makin bagus Dia akan elastis Tutup aja Pakai daun pisang atau pakai kain atau pakai apaan aja Tidak ditutup juga tidak apa-apa sih sebenarnya Oke adonan sudah diistirahatin Sudah lebih elastis ya Saatnya kita jadikan kulit risol Kita nyalain kompornya Untuk apinya kecil aja ya Dan jangan terlalu panas Karena kita ingin Ini tidak langsung kering Ya toang Seperti ini Kita Ratakan Ya Nah ini masih dalam keadaan basah Seperti ini Ini jangan diatas kompor ya Langsung aja Kita matikan dulu deh Biar Bisa nempel ya Ini ada Tepung roti Nah kalau masih basah gini Ini bisa nempel Dan disini juga ada Wijen Wah Wijen dan tepung roti Jadi satu Keren banget ini Nyalain lagi kompornya Nah ini sengaja Kita kasih setengahnya aja Karena setengahnya kan untuk digulung Jadi tidak perlu kita kasih tepung roti dan wijen Oke Ini biar aja Dia lepas sendiri Jadi ini udah bisa lepas sendiri Matikan kompor Terus kita tuang aja Ini yang udah jadi ya Salah satunya Ini kita tuang aja gini Nah Disini ada pisang Ada keju Ada coklat Ya Ini kita akan potong-potong dulu nih sob Kita potongnya kecil-kecil aja ya sob ya Kecil tapi panjang Ya Ya Kejunya batangan Segini cukup sob Karena ini Isianya Kita campur Antara Keju Dengan coklat Coklatnya disini Bang sobat pakai coklat DCC Kita potong kecil-kecil juga Ini pisangnya Pisang Tanduk ya Sebenarnya sih pisang apaan aja ya Bebas Pisang yang mateng ya Yang kita pakai Untuk Jenisnya Boleh pisang Uli Pisang kanduk Pisang kepok ya Pisang Pisang raja Bisa semua itu Pisangnya Karena ini pisangnya besar Jadi bang sobat mau potong-potong Ini jadi delapan ya Satu pisang ini bisa jadi delapan Mungkin kalau pisang uli itu Jadi dua kayaknya sih Atau jadi empat Nah ini jadi delapan Oke Kita Sisikan dulu Ini kulitnya Yang udah kita buat ya Keren banget Kulitnya udah langsung nempel Dengan Tepung roti dan wijen Ya jadi gak perlu ditempelin lagi nih Udah Udah nempel Abadi Wow ya itu Nah ini kita Balik dulu ya Karena kan Kulitnya Yang udah ada Tepung rotinya itu kan harus Di luar Jadi Kita balik dulu Seperti ini Ini kita isi nih Pisang Ya kan Wah pokoknya mantep banget ini Keju Coklat Tuh Kita gulung Ya kan gulung gini Terus kita tutup Sini Kita tutup lagi Sini Layaknya kita bikin Risol Untuk pinggirannya Supaya merekat Disini tadi Bang sobat sisain Adonan Kulit risol tadi Ya Ini buat Perekatnya aja Disini Sedikit aja Supaya langsung nempel Ya tinggal digulung aja Tadang Udah jadi Ya Cantik banget Jadi gak usah ditempelin lagi Dia udah abadi nempel tuh Si kulit risolnya juga bagus banget Nempelnya ya Sama wijen Jadi cukup simpel Ini kita sisikan dulu Sini Lengkap sih Kayak gini Cuman ada di Sobat dapur Ini mah begini Tuh Makanya kenapa kita Cuma separok doang Karena Yang nampak itu Cuma separok doang Ya Jadi kan semuanya udah kena Separok doang Ya Jadi gak perlu Semuanya harus dikasih Tepung roti Karena memang gak kepake semua Saatnya kita goreng Ini goreng risol sih Minyaknya gak usah Banyak-banyak Ya Gak perlu harus Kerendam Tapi risolnya ini keren sob Oh minyaknya belum terlalu panas Kita besarin dikit apinya Biar cepet panasnya Ini kita Cemplungin Kita goreng Dikit dulu deh ya Secukupnya dulu Ini bisa juga buat Frozen food ya sob ya Jadi Bisa kita simpen di Freezer Suatu-waktu kita pengen Goreng Itu kapan aja bisa Kita balik sob Wow Jadi ini kerennya ya Itu udah ada Ininya sob Wijennya Tepung roti Ini kulitnya lembut sob Karena Sampai Kulit risol Ada sedikit Kerenyes-kerenyes Nah ini kita Tiriskannya Harus berdiri Gini Biar dia Minyaknya turun Oke Ya tinggal goreng lagi Ini Dingin Kita akan Cobain Hmm Wanginya Sob Jadi ini Ada Keju Ya kan Yang bikin wangi itu Terus juga ada Wijen Wijen itu Kalau digoreng Ini wangi loh sob Wow Ini sih bener-bener Wow banget ya Cocok banget ya Untuk Menu KTT Waktunya kita cobain Ini Dalamnya ini Coklat Keju Pisang Dan Kulitnya Kulit risol Lembut banget ya Udah ada Wijen Sama Tepung roti Oh ada crispy-crispinya Ini ada coklatnya Ada kejunya Tuh Wow Keren lah ya Ini bisa dibilang Piscok Atau Molen Hmm Jadi gini ya sob ya Ini Luarnya tuh Tepung rotinya tetap Krenyes-krenyes Garing-garing gitu Terus juga Wijennya ini Jadi Enak ya Harum Terus Kulitnya tetap lembut Sob Dalamnya Sensasi unik Cara makan Risol pisang Hmm Udah kayak gak mau berhenti Pokoknya ini Cocok banget Buat dijual Thank you Yang udah Like, Comment, Share, dan Subscribe Thank you Yang udah Dukung Udah sampai Selesai Udah nungguin terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di resep berikutnya Sampai shelves Sampai ketemu lagi